hai 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 lawa lawa tempe tidur tempe kita coba Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama Chris Jin kembali lagi bersama Mbak Delinto di video kali ini teman-teman aku akan memasak masakan tapi dengan kostum yang seperti ini aja ya teman-teman dan anget lagi tambah anget btw bagaimana penampilan saya hari ini Oke langsung aja kita masak guys Oke teman-teman ini aku udah siapin ya bahan-bahannya ya ini ada kacang panjang ada tempe biasa tempe enak sekali ini saya kasih irisan cabe dan ini tadi juga tempe cuman aku ke aku ulek ya tempenya teman-teman terus tak kasih bumbu instan tepung kentaki pokoknya enak banget deh pastinya ya Oke lor kita lanjut akan membuat bumbu uleknya ini udah sudah aku siapin ini bawang merah bawang putih ada merica ada ini opo jahe ini ada gula ini ada garam soal jolali micinelor ya karena micin itu adalah penyedap yang sangat mantap sekali dan tidak lupa dengan cabe uleknya karena tadi cabenya aku bagi dua ya yang sebagian aku iris-iris sama yang ini di ulek lanjut dalam perlu kan ini seorang kangkuku wak-wak-wak lalu hai 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 eh tamu yolor jarak ada satu me eh berapa meter ini jauhlah orang baku di ruang tamu ya saya nguleknya nih di dapur masa katanya katanya wih lombok mana medesi Oh orang ti masak kok cari semua desi tekan anu sampai ruang tamu waduh ya Allah sabar dan sabar BTW teman-teman ojotek kok iki panas pura sumuk amanya itu karena saya tuh bosan sama daging yuk hati yowes lah aku pengen anu makan-makan sengenenggi bintino daging Waiya Allah malah kolesterol iso asam murat Oke guys sekarang kita waktunya masa ini enaknya menggunakan tangan begini biar terlihat tipa tangannya itu yang bikin enak di tangan-tangan Dewi bebas yulur yuh nah jadi banyak nih ya temen-temen ini tadi cuman setengah tempe aja loh maksudnya kan disini tempenya itu kecil-kecil ya jadi banyak ini lebih mantap ini kalau ditambahin bawang pre ya teman-teman tambah gauri banget ditambahin bawang pre gitu cuman disini kan bawang prenya itu rasanya juga beda dari yang di Indonesia ya teman-teman belum makan udah bilang mantap temen-temen ya biasa mbok dilintur kicip kicip sumpah bener enak-enak teman-teman boleh dicoba ya temen-temen ini nah ini apinya saya kecilin karena ini udah udah ada gosong-gosongnya kuning-kuning gini biar dalemnya mateng ya temen-temen Uitersengah Uitersengah ini sebenarnya bumbunya harus biar harum dulu ya teman-teman karena saya takutnya itu apa, bau cabainya itu terlalu menyengak, jadi ya udah saya masukin langsung gini aja oke teman-teman, waktunya makan nah ini tempe tempe-tempe menduan tempe apa, ya gila ngarani pokoknya tempe alaku ini osengnya udah jadi ini osengnya powodes banget teman-teman oseng kacang sama tempe, lauknya pun juga tempe jangan lupa sebelum makan kita berdoa dulu mbak kuki ya, aneh wangigi tiga ini panganan sambat malah aku ngerasain aku ambik anaknya ini ada ikan kemarin ini nanti saya habis makan tuh mau masak babi teman-teman karena pokoknya akar teratnya itu kalau kelamaan, kalau dibuat besok nggak bisa ya teman-teman mari makan tempe-tempe, tempe-tempe, kita coba rasanya tempe alhamdulillah teman-teman aku tuh setiap ngeracek bumbu gini mesti selalu pas ya rasanya nggak usah nambahin garam tadi cuma nambahin roiko aja tadi saya kepikiran kalau simbah nggak mau makan nasi saya mau makan nasi diwol sendiri gitu ya kayaknya bosan tiap hari daging mentok mulu dari waktu aku masak itu belum belum habis teman-teman wow, wadis banget sudah dikasih cabai ulek diirisin cabai dikasih lagi mereca anggap aja ini makan di rumah di rumah kampung ini menu masakan kampung ini nice bersyukur ya terima kasih detak que ini mungkin ini yang aku heran dimana-mana itu menunya masih dalam permanganan btw maaf banget ya teman-teman videonya di dapur dan di dapur karena apa selain di hatimu tempat ternyaman dapur ini adalah tempat ternyaman kedua buatku makan, mari makan 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 selamat menikmati pedes, kurih, asin, manis, campur adu pokoknya nuikmat banget udah makanan kayak gini aja nikmat poto sih oke 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 selain di sini tempat makan terfavorit ya ini juga cahaya ini dari cendela langsung jadi padang ini ngendi-ngendi peteng buri kukana ya peteng peklik hmm hmm mantap na ngalang ngalay restoran oke 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 lor sumuk udah selesai makannya hmm buat teman-teman semuanya terima kasih banyak ya yang sudah selalu mendukung dan mensupport Mbak Dilindol dan yang baru bergabung jangan lupa subscribe ke teman-teman Mbak Dilindol saya akhiri videonya Mbak Dilindol pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh